Biasanya orang itu tertariknya dengan materi-materi yang seputar fundraising, marketing, branding, yang hubungannya dengan penghimpunan. Tapi Alhamdulillah ternyata malam ini, di luar dugaan, sudah 118 orang yang bergabung dan materinya adalah tentang penyaluran, tentang program. Ini menarik ya, apakah malam ini akan terpecahkan rekor baru, Fikri? Nanti kita lihat ya. Ya Alhamdulillah selamat malam, Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya. Perkenalkan nama saya Ayatul Fikri Aziz, panggilannya Fikri, di Insan Mungendiri, sekarang diamanahnya di bagian program. Btw saya juga merupakan peserta setiap social talks, sekarang sudah episode keberapa ini kan? Ke 41 ya? 41 ini. Ya Alhamdulillah, sudah banyak bahasan-bahasan kita sebelumnya. Nah, kalau kemarin mungkin banyak bahasan mengenai penghimpunan, marketing, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai mengelola program dan merelawan versi Insan Mungendiri. Tapi di selain itu dulu, kita ke depan akan sharing aja kan ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kira-kira mungkin kurang sesuai ataupun ingin tanyakan, ya silakan aja. Oke, nah bicara tentang program, ya sebagaimana kita tahu, ya program itu merupakan, ya kalau itu katapa awal, ulunya filantropi gitu ya. Jadi hal yang paling fundamental di filantropi. Jangan dulu kita ngomong persoalan pencapaian, himpunan, seolah macam. Semuanya itu asalnya dari program gitu. Jadi apapun yang dikelola sama teman-teman marketing untuk mencapai capaian dan penghimpunan, itu asal muara utamanya adalah asal utamanya dari program. Bagus programnya, Insya Allah nanti juga akan bagus capaiannya Insya Allah. Nah sekarang kita akan bahas nih mengenai bagaimana IBM mengelola program dan juga mengelola lawan sebagai satu utamanya ya. Selain yang pandang dulu mengenai IBM, ya mungkin juga sebagian sudah ada yang tahu juga, diilang lagi. Jadi IBM adalah lembaga filantropi yang concern dan komitmen utamanya adalah fokus untuk membangun ke dalam Indonesia. Lalu berbagai program penuh cerita. Jadi di kita itu ada dua program nih Kang, di IBM ada program ceriti yang kita galang di platform kita, di Insan Bumi Menteri Toto RK, dan juga program pemberdayaan yang sifatnya lebih jangka panjang. Nah dalam kita, IBM ini sudah di tahun 2016, sekarang sudah 5 tahun. Tepat kemarin 1 Februari 2021 kemarin kita usia kelima Kang, jadi sekarang usianya 5 tahun 16 hari. Dalam libatan perjalanan ini, Alhamdulillah kita untuk program sudah ada di 20 provinsi, 152 kota dan kota, 307 desa, 1,4 juta yang memanfaat. Nah semuanya ini, ini kunci hitamannya adalah dari 22 orang relawan yang dikatakan sama kita. Nah nanti ada 700 program, lebih dari 700 program, dan juga program campaign maksudnya, dan juga 7 program pemberdayaan. Begitu. Nah ini sebaran wilayah kita se-Indonesia, kita sebenarnya untuk, kita fokus di pedalaman, titik awal kita adalah di NTT, Kang Elva. Jadi dulu program kita, 1 tahun, 2 tahun di awal itu di NTT, nah kemudian barulah tahun ke-2 kita mulai ekspansi ke NTB, dan akhirnya sekarang di tahun ke-5, hampir di semua pulau besar Indonesia sudah ada, mulai dari ujung barat sampai ke Papua. Baik, baik. Ini cukup menarik, Kang Mikri. Tahun pertama justru di tempat yang paling jauh dari kantornya ya, di NTT ya. Satu tahun, 1-2 tahun awal ini banyaknya di NTT. Nah itu gimana tuh, kalau jarak jauhnya doang? Oke, iya. Kita kalau untuk tahun awal itu banyaknya di NTT kan. Bahkan sampai sekarang pun juga kita, 60% program, dan 70% relawan itu semuanya ada di NTT. Kalau titik awal kita di NTT itu, itu di Alor. Jadi dulu founder kita, Pak Hiduan dan Dokpam dulu pernah ada kunjungan ke Alor, dan akhirnya melihat, apa namanya, melihat ada perbedaan yang sangat jauh antara kehidupan di NTT dan juga di daerah Jawa lainnya. Akhirnya pulang-pulang ya terbentuklah, terinisiasilah untuk membentuk sebuah lembaga filantropi yang fokusnya untuk pemberdayaan masyarakat NTT awalnya. Kedalaman khususnya gitu. Dan akhirnya, yang awalnya titiknya di Alor, akhirnya kita mulai nambah ke Manggarai Barat, ke sini, ke bagian baratnya. Dan tahun demi tahun bertambah, dan akhirnya sekarang dari 23 kabupaten dan kota di NTT, 17-nya itu sudah ada relawan dan program kita. Menyebar-menyebar-menyebar. Jadi, relawan kita adalah orang-orang lokal, orang-orang asli sana gitu. Kalau orang lokal kan mereka paham banget ya mengenai masalahnya, kondisinya, dan sebagainya. Nah, untuk ekspansi ini juga, sebenarnya kalau misalnya ke NTT, ya jarak dari Bandung ke NTT yang jauh. Dan secara kos juga besar. Ongkos dari Bandung ke NTT dengan ongkos misalnya dari Bandung ke Singapura, ya lebih mudahan ke Singapura, lebih murahan ke Singapura gitu dibanding ke NTT. Secara kos besar gitu, tapi ya karena tadi, karena kita orangnya adalah orang-orang lokal, mereka paham kondisi lokalnya, jadi untuk support program pun lebih masimal. Nah, kemudian juga untuk ekspansi ini kita juga, apa namanya, untuk ekspansi ini juga kita, strateginya juga memanfaatkan relawan gitu. Jadi, awalnya titik, satu titik aja misalnya, di relawan di NTT, di alur gitu. Nah, nanti kita mulai tambahan lagi, tambahan lagi, dan nanti akhirnya relawan ini yang mencari jaringan relawan di daerah lainnya gitu. Jadi, dari channel-channel relawan, link-link relawan, kemudian, atau relawan yang kita berangkatkan perjalanan dinas ke daerah terdekatnya, secara biaya jauh lebih murah, ketimbang kita langsung turun gitu. Tapi dibekali, semuanya di bawah supervisi kita gitu. Jadi, termasuk tadi, untuk yang ini, yang se-Indonesia, ya ini ada juga beberapa yang memang dari jaringan relawan. Jadi, relawan kita punya link di mana, nanti dihubungkan sama kita, dan Alhamdulillah terbentuklah jaringan relawan dan program di sana. Begitu. Kemudian, ya, tadi, dari semua program-program yang kita kelola di IBM, baik program ceriti maupun program pemberdayaan, kunci utama programnya itu adalah relawan. Jadi, tadi ya, kunci utama program adalah program. Nah, kunci utama program adalah relawan. Jadi, relawanlah yang berperan dari mulai hulu ke hilirannya, mulai dari pengajuan programnya, pengajuan kempen-kempen, program pemberdayaan, program ceriti, sampai ke penyaluran, nanti di hilirnya, sampai ke report, itu semuanya sama relawan. Jadi, kita di pusat ini, koordinasi sama-sama relawan-lawan yang di lapangan aja, begitu, kan, Alfa. Jadi, secara umum, apa namanya, fungsi ataupun tugas dari relawan kita adalah yang pertama, program support. Relawan nanti akan memberikan program-program berdasarkan permasalahan ataupun isu yang terjadi di daerahnya. Nanti, setelah program diajukan, kita terima, dikelola sama tim marketing, sudah ada dana siap salurannya, nanti akan disalurkan sama relawan, termasuk pendampingan, dan terakhir, termasuk report pun juga sama relawan gitu. Yang mengabarkan tentang penemanfaatnya dan sebagainya. Begitu. Baik, baik. Nah, itu untuk di awal nih, Kang Fikri kan tadi ya, jauh, Dmitri ya, pertemuannya mungkin juga nggak intens ya, Kang. Nah, itu, satu sih cara untuk menemukan relawan yang mungkin bisa betul-betul survive dengan program-program yang ada, itu seperti apa tuh, Kang Fikri? Oh, oke. Iya, itu memang, Alhamdulillah, kalau untuk komunikasi sama relawan jalan gitu nggak ya, meskipun mereka ada, kalau di pedalaman, kendalanya sinyal, tapi insya Allah, kalau untuk koordinasi, irawan dia selalu menyempatkan, kalau meskipun daerahnya kesulitan sinyal, kalau kita menyempatkan untuk ke spot sinyal yang terbaik, nanti untuk komunikasi sama kita. Jadi, kita koordinasi semuanya itu sama relawan, via online aja, tapi sekali, normalnya ya, kalau nggak pandemi, sekali tiga bulan, kita ada kunjungan-kunjungan ke lapangan, supervisi program, sekitar yang relawan, dan sebagainya. Tapi kalau sekarang, udah lebih mudah, Kang Elva, karena pandemi, berkah pandemi juga, kita mengenal, lebih mengenal Zoom, itu akhirnya, pertemuan-pertemuan dengan relawan, bisa kita maksimalkan secara online lewat Zoom juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Kang Elva. Jadi, sekarang langsung aja kita bahas, gimana sih, apa namanya, program, tugas-tugas relawan ini secara detail, yang tadi, relawan sebagai program support. Tadi, dua tadi ya, jadi di kita, ada dua jenis program, program charity, yang kita angkat, kita galang donasinya via platform kita, dan juga yang kedua, program pemberdayaan, yang ini, kalau charity sifatnya itu jangka pendek, jadi, ada permasalahan, kita angkat campaign-nya, kita salurkan, pendapatan selesai, dan PM-nya, apa namanya, programnya selesai, tapi kalau untuk yang program pemberdayaan, sifatnya lebih jangka panjang, lebih strategis. Nah, kalau dalam program charity, kita biasanya ada tiga, tema utama, kita dalam penggantian campaign. Yang pertama, kondisinya darurat, yang kedua, ada korban, yang ketiga, ada pahlawannya, gitu kan Alfa. Nah, inilah yang nanti, yang pengen menjadi kategori-kategori campaign kita, darurat contohnya, pembangunan masjid, jadi, masjid-masjid yang sudah tidak layak, masjid-masjid yang rusak, parah, tapi masih digunakan sama masyarakat, nah, ini yang kita angkat, bantu renovasi masjid, gitu. Atau contoh lainnya, ya, isu yang kita kenal sekarang di NTT, itu adalah krisis air, ya, dari dulu sampai sekarang, gitu. Nah, ini juga jadi program utama kita juga, krisis air, bantuan air untuk NTT, air bersih, apakah itu sumur bor, sumur galian, pemipaan, dan sebagainya. Kemudian, ya, misalkan, selanjutnya adalah campaign-campaign yang bantuan pendidikan, untuk sekolah. Itu banyak banget, banyak banget tuh di NTT, sekolah-sekolah yang, kondisinya tidak layak, bangunannya itu dari, bambu, dari, bahan-bahan alami, dan sebagainya. Tapi masih digunakan sama siswanya, gitu. Sehingga, ya, ini bisa membahayakan, suatu waktu bisa menjadi bahaya, gitu, untuk siswanya. Ini yang kita angkat, sisi-sisi kedaruratan seperti ini. Gitu. Nah, kemudian, yang kedua adalah, kita munculkan korbannya, temanya. Kita munculkan korbannya. Ini adalah di campaign-campaign kesehatan. Jadi, kalau di kesehatan ini, sifatnya korban. Jadi, orang-orang yang memiliki penyakit yang parah, tapi terkandalah dengan biaya, untuk pengembatan, ini kita angkat. Biasanya, campaign yang works untuk kesehatan ini, kita campaign anak, atau campaign lansia, gitu. Secara emosional, lebih dapat sama dengatornya. Gitu. Nah, kemudian, campaign-campaign sifatnya pahlawan, sifatnya hero. Jadi, kita munculkan hero-heronya, gitu. Misalkan, campaign beasiswa anak yatim, atau dua fa, gitu. Mereka punya keinginan sekolah tinggi, keinginan berpendidikan tinggi, tapi, tidak ada biaya. Akhirnya harus bekerja keras, untuk bisa mendapatkan biaya itu. Nah, sisi-sisi hero ini yang kita tampilkan. Anak-anak yatim, yang harus kerja keras, mengangkat batu, jualan, dan sebagainya, tapi, semuanya untuk putus sekolah. Nah, ini yang kita tampilkan, yang kita hadirkan. Kemudian, mas-masi pahlawan juga, ada diapresiasi ini, Jadi, kita ada jenis program apresiasi, namanya. Ini untuk mengapresiasi tokoh, apakah itu guru, dai, ngelayan, dan sebagainya, yang punya kendala dalam kontribusinya. Misalkan guru, ini kampen awal kita, dulu di awal-awal, kita ada kampen, namanya Pak Haris, di Pulau Buaya, di Alor, beliau adalah guru, beliau ngajarnya di pulau yang berbeda, sayangnya beliau nggak punya perahu, jadi, setiap hari harus numpang perahu orang. Kalau nggak ada perahu, nggak ada yang numpangin, kita dulu ada program ini, jadi, beliau harus renang, kan? renang ke pulau yang tempat menekan, beliau mengajar, gitu. Nah, ini kan benar-benar heroik, ya? Ini kita angkat jadi kampen, Alhamdulillah, kampennya viral, sampai bapaknya diundang ke hitam putih, waktu itu, sama tim IBM juga, dan Alhamdulillah, penghimpunan pun juga luar biasa. Akhirnya, kita nggak cuma beliin perahu buat beliau aja, tapi juga buat guru-guru yang lain, karena besarnya capaian perahu ini. Dampaknya jadi lebih luas, kan, Dampaknya jadi lebih luas, gitu, kan. Nah, strategi utama kita dalam program ceriti ini adalah, yang pertama, ya, setiap program harus punya cerita inspiratif, jadi, kita dorong, relawan kita, untuk survei bermanfaat, untuk mencari program, ganti lah, sisi-sisi inspiratifnya bermanfaat, gitu. Nanti sampaikan kepada kita. Yang kemudian, yang kedua adalah, programnya bersifat emosional, dramatis. Jadi, ini juga nanti, kita sampaikan kelelawan, cari sisi-sisi yang mana, dia bisa emosional, dan sebagainya. Dan, dan yang paling utama, adalah, kekuatan dokumentasi. Jadi, ini benar-benar hal yang krusial, gitu, kan, kalau dalam program, campaign kita ini, program cerita ini, Dokumentasi menjadi hal-hal yang paling utama, gitu. Karena, sekrusial apapun, separah apapun, sederhana apapun kondisinya, itu tidak akan sampai ceritanya ke donatur, kalau dokumentasi tidak mendukung, gitu. Betul. Jadi, ini benar-benar kita, sampaikan kelelawan, kita kasih guideline-nya kelelawan, kita kasih petunjuk-petunjuknya, apa aja yang harus dicari, foto-foto apa aja, agar nanti, si pesan-pesan inspiratif, dan emosional, dramatis itu, sampai ke donatur, lewat dokumentasi. Kemudian, program yang lain, yang tidak kalah menarik juga, adalah program pemberdayaan, yang Elva. Jadi, program pemberdayaan ini, kita angkat berdasarkan potensi, dari peningkat manfaat, ataupun daerahnya, gitu. Rawalian Tete, sejauh ini, program-program pemberdayaan kita, ada program tenung, program ternak, program tambak, gitu. Kalau untuk tenung, kita sekarang sudah ada tiga kelompok, Bang Elva. Di NTT semuanya. Gitu. Nah, ini bedanya dengan yang cerita, kalau cerita tadi, kita programnya, kita galang donasinya secara retail, di platform kita, kalau pemberdayaan ini, memang kerjasama dengan CSR. kita pernah sekali, kita dulu pernah mengangkat program pemberdayaan, di platform, di galang dana, tapi ya tidak, hasilnya tidak seberapa, gitu. Orang lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya darurat, yang sifatnya short term, kebanding dengan program pemberdayaan, yang sifatnya lebih lama. Nah, makanya kalau untuk program pemberdayaan ini, kita kerjasamanya dengan mitra-mitra, CSR, korporat, dan sebagainya. Gitu. Nah, selanjutnya, nanti biar kita nanti bisa bergesa ke, ke tadi, percayaan tadi. Selanjutnya, ini fungsi relawan yang kedua, kalau tadi, relawan support program, mengajukan program, campaign, campaign kita galang, sama tim marketing, dikelola, nanti keluar, nanti ada dana siap salurnya, nanti relawan juga, yang menyeluruhkan bantuannya, gitu, keperima manfaat. Termasuk, pendampingan program, dan perima manfaat. Misalnya, orang sakit, campaign kesehatan, yang relawan yang mendampingi, untuk berobat, dan sebagainya. Atau program masjid, yang relawan nanti, yang akan melakukan fungsi monitoring, dan evaluasi, untuk program-programnya. Nah, kemudian, yang terakhir, ya fungsi report. Jadi, setelah selesai penyaluran, sudah diseluruhkan dananya, relawan juga mengirimkan report program, berupa update, peringatan manfaat, dan juga, laporan pertanggung jawaban, pendanaan penyaluran tadi. Gitu. Nah, ini menarik, Kak Elva, karena kita kan, ya kita, programnya di pedalaman. Dan isu di pedalaman kan, ya tadi, isu sinyal, isu sinyal tadi ya. Jadi, ya kita ada, ini ada satu contoh kisah menarik. Ini ketika korban kemarin. Ini yang di foto, ini beliau adalah Pak Takdir namanya, beliau adalah seorang guru, dan juga relawan kita. Beliau di Ngada, Flores, di NTT. Ini kisahnya ketika korban kemarin. Jadi, Alhamdulillah, korban 2020 kemarin, kita berhasil menghimpun, sebanyak 2.501, hewan setara kambing, yang 98 persen, penyaluran itu di NTT. Nah, karena kita, kalau kita di, di, apa namanya, di korban, kita mencoba untuk servis, donatur, Pak Korban kita dengan baik. Jadi, laporan kita, nggak cuma foto, tapi juga ada video. Jadi, masing-masing hewan, yang 2021, atau 2021 tadi itu, itu semuanya ada laporan foto, dan videonya kan, masing-masing. Nah, ini dikeluar sama relawan kita. Jadi, relawan harus mengirimkan foto, dan video tadi. Karena kita juga, sel-up, pengiriman ke Donatur, harus on time juga. Nah, jadi, perjuangan relawan mencari sinyal, mengirimkan data tadi, juga luar biasa. Ini contohnya Pak Takdir, beliau harus ke Tebing dulu. Jadi, untuk mencari spot sinyal terbaik, ya harus keluar ke mana, ke Tebing lah, ke gunung lah, dan sebagainya. Dan itu bisa berdiri, berjam-jam gitu, untuk mengirim laporan. Karena sinyal tadi yang terbatas, gitu. Tapi Alhamdulillah, dikasih relawan kita, Alhamdulillah, sejauh ini, untuk program-program, report-report, update, laporan pertanggung jawaban, semuanya berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Gitu. Nah, kemudian, ini tadi, apasanya tadi ya, bagaimana strategi kita, mengelola relawan, gitu. Apakah, ya bagaimana, kita bisa mempertahankan, agar relawannya tetap loyal ke kita, terus berjalan. Sedangkan, ya tadi, mulai dari hulu, kehiliarnya sama relawan, dan kita juga tahu, kalau di lapangan itu, problematikanya, ya bermacam-macam, gitu ya, kadang ada sama program, sama pembelian manfaat, dan sebagainya. tahapan-tahapan yang kita lakukan adalah, yang pertama, tentunya, kita berikan pendampingan, dan guideline, untuk relawan. Pendampingan, bagaimana cara menghadap, eh, bagaimana cara mengelola program, mencari program, menghadapi penambah manfaat, dan sebagainya. Termasuk guideline. Jadi, relawan kita, kita berikan tools, Kang Elsa, eh, Kang Elsa, Kang Elsa. Jadi, relawan kita, kita berikan tools, Kang Elsa, jadi kalau kelepangan, ya tinggal checklist, 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 Jadi, kalau nyari campaign, kita kasih. Ini data yang harus dipenuhi sama relawan. Jadi, jelas. Campaignnya campaign masjid, data apa aja harus dipenuhi. Campaignnya campaign kesehatan, data apa aja harus diisi, gitu. Termasuk sampai ke bagian, dokumentasinya, gitu. Kalau campaign masjid, sisi dokumentasi apa aja, yang harus dicari sama relawan, harus dipenuhi sama relawan. Kalau kesehatan, dokumentasi apa aja yang harus wajib dipenuhi sama relawan, gitu. Nah, ini, kita berikan guideline-nya, agar nanti, apa namanya, agar nanti, relawan di lapangan yang lebih mudah dalam pencarian data, dan sebagainya, gitu. Terus yang kedua, relawan sebagai local hero. Jadi, kita memberikan panggung nih, ke relawan. Maka, relawan kalau misalkan, disini yang tampilnya adalah relawannya, silahkan, gitu. Karena nanti, kalau relawannya sudah sebagai local hero, relawan akan dikenal sebagai hero di daerah tersebut, gitu. Sehingga nanti, kalau sudah banyak mengelola kampen, sudah banyak mengelola-melola program, selapa permasalahan itu di kolos maria lawan, nanti, kebanyakan dari relawan sekarang, kampen sendiri, program sendiri yang datang ke relawan. Jadi, relawan nggak nyari lagi. Tapi, kalau misalnya, ada orang sakit parah, ada masjid yang layak dibantu, nanti orang-orang masyarakat akan lapor ke relawan kita, gitu. Jadi, tinggal survei, dan tinggal cari datanya. Begitu. Nah, kemudian, ya tadi ya, karena problematikanya luar biasa, pekerjaannya tadi, mulai dari hulu ke hilir, nah, kita juga, sekarang memang ke relawannya, jadi relawan, ya, namanya relawan, tapi kita juga berikan kewajiban-kewajibannya, eh, hak-haknya ke relawan, gitu. Jadi, di kita ada jenjang karir relawannya, kan, Elva? Jadi, kita ada jenjang karir, ada lima jenjang karir kita, dari relawan kita, nah, nanti jenjang karir ini akan menyesuaikan dengan kontribusi relawan, capaian-capaian relawan, jumlah program relawan, yang nanti akan berpengaruh ke benefit-benefit relawan, gitu. Samping itu, kita juga, eh, penuhi fasilitas relawan, kemudian, ya, kafal lah, atau seluruhnya tadi, dan juga benefit-benefit lain. Misalnya, kayak, kamera, kemudian laptop, kemudian kalau di NTT, karena tracknya luar biasa, kita fasilitasi motor, dan sebagainya. Kemudian, ya, agar relawannya engage, dan, apa namanya, dan loyal buat kita, ada benefit-benefit tambahan juga, yang kita berikan ke relawan. Jadi, kalau misalnya relawan sudah mencapai titik tertentu, nanti dapat reward, misalkan ke Bandung, sampai ke titik tertentu, nanti relawan-lawan dapat reward kumroh, gitu. Dan juga, ada benefit-benefit lain, misalkan, beasiswa anak relawan, tunjangan kesehatan, dan sebagainya. Nah, apa, jadi, insya Allah, karena relawan kita, ini adalah aset utama, ya, jadi kita untuk treatment, dan juga untuk, termasuk servis kerelawannya, kita juga kita prioritaskan. Nah, Ya, di samping, kita kerelawan, kita hubungannya tidak sebatas kerja, gitu, tapi kita berusaha untuk sebagai rekan terbaik kerelawan, gitu. Jadi, kerelawan ingin curhat, misalah apa, tentang PM, ketika kita open, gitu. Kapanpun, gitu. Berarti lebih engage ya, Kang, ya. Insya Allah, amin. Insya Allah, Kita bangun komunikasi yang baik, sama kerelawan, gitu. Jadi, kerelawan kita berikan kesempatan, eh, kita open, kalau misalkan kerelawan mau curhat, mau apapun, baik itu di malam hari, kadang saya sering bertelfon malam hari, gitu kan, mereka kan siang-siang, ya KPM dan sebagainya, malam-malam nelfon, cerita-cerita, gini. Atau subuh-subuh kadang kan, beda waktu ya, kalau di NTT, lebih sejam, di Papua lebih dua jam. Kadang subuh-subuh juga nelfon, nanya ini, nanya itu, Jadi, kita usahakan, hubungan kita dengan relawan, nggak transaksional kerja aja, tapi juga ada hubungan ikatan-ikatan kekeluarkan yang kita bangun dengan relawan, gitu, insya Allah biar nanti ke depannya relawan, ya, kita insya Allah juga, ya, terus berjalan, gitu kan, dan untuk program-programnya juga lebih optimal, gitu. Nah, kemudian, nah, tadi ini, apa saja guideline yang kita kasih ke relawan, agar nanti programnya bisa bagus, gitu. Karena tadi ya, karena tadi support utama program kita dari relawan, kita memastikan relawan agar setara, nih, kemampuannya dalam mencari dan mengujungkan program. Makanya kita berikan guideline-guid guideline yang sesuai, gitu. Nah, ini beberapa contoh, ya, mungkin juga nanti relate dengan teman-teman kontrol bisa kalian. Beberapa program kita, program ceriti, yang pertama masjid, jadi, kalau untuk program masjid, kita ada dua kategori, Kang Elva, yang pertama, renovasi masjid rusak, jadi, masjid yang kondisinya udah rusak parah, kondisinya nggak layak, tapi masih digunakan sama masyarakat, sama jamaah. Akibatnya, nanti, ini bisa berbahaya, gitu, karena kondisi yang nggak layak, jamaah masih menggunakan, nanti, ya, bisa membahayakan kondisi jamaahnya. Nah, dalam hal ini, karena tadi dokumentasi adalah hal yang fundamental dalam ngajian program, jadi, kita arahkan relawan, untuk mengejukan beberapa dokumentasi wajib. Yang pertama, misalkan, sisi kerusakan masjidnya. Nah, yang kedua, yang benar-benar utamanya adalah, tunjukkan kegiatan sehari-hari jamaah di masjid yang rusak itu. Apakah suat berjamaah, atau anak-anak mengaji di TPA, majlis taklim, azan, dan sebagainya. Inilah yang nanti akan kita hadapkan ke donatur, bahwa, benar loh, ini masjidnya kondisinya rusak parah, tapi, masih banyak nih orang yang menggunakannya, sehingga, Kanada Road ini, selayaknya untuk dapat dibantu. Ini, saya kasih satu contoh, karena Elva, satu kempen masjid kita, dengan video yang seperti ini, kempennya ini di Lembatak, sebentar, ini ada videonya, oke, ini di Lembatak, ini tadi kempennya di sebelah ini, jadi masjidnya, kondisinya demikian, tapi tadi ya, kita hadirkan dokumentasi yang sesuai, jadi, aktivitas video, secara natural aja, nggak dibuat-buat, kegiatan sehari-hari, relawan ngambil, anak-anak, anak-anak ngaji, menuju masjidnya, untuk mengaji bersama, gitu, dan pengambilannya pun juga, nggak pro-pro amat, kayak Elva, amateur, gitu, jadi, masih gerak-gerak, goyang-goyang, tapi itulah, khasnya, gitu, ini menunjukkan, bahwa ini di pedalaman, dan ini diambil semanalawan lokal, gitu, nah ini videonya, kita lihat. Nah, begini, jadi, simpel aja, anak-anak lari-lari, ke masjid, mau mengaji, terus kita lihatkan, kondisi masjidnya, kayak gini, gitu, ini bener-bener magic, ini bener-bener membius donatur, gitu, akhirnya, banyak donatur yang membantu, dan akhirnya juga campaign-nya, insya Allah, winning. Bila sehari-hari yang dilakukan, ya, Kang, ya? Ini sehari-hari yang dilakukan, gitu, jadi, kita sampaikan, menurut lawan, ya ambil secara natural aja, nggak usah dibuat-buat kayak gimana, gitu, jadi orang-orang ngaji, lari-lari, videoin aja, gitu, jadi nggak usah, mereka disuruh, eh, nak, lari dulu, gini dulu, gini dulu, gitu, nanti kesannya jadi nggak natural, gitu, jadi, kayak gini, yang kita, jadi standar untuk campaign masjid kita, yang sifatnya untuk renovasi masjid, oke, nah, ini campaign kedua kita, masih masjid juga, tapi, sifatnya adalah masjid pertama yang dibangun, ini sama, ini diantir-antir juga, karena itu adalah wilayah minoritas, jadi, banyak masyarakat-masyarakat, kemasyarakat muslim, ya, mereka belum ada fatas masjidnya, gitu, jadi, untuk kemasjid, untuk sholat berjamaah, mereka harus berjalan kaki, berkilometer, untuk kemasjid terdokat, gitu, nah, jadi, kalau campaign jenisnya seperti ini, campaign masjid pertama, dokumentasi wajib, yang kita minta kelelawan adalah, yang pertama, tampilkan dulu nih, lahan mana yang akan dijadikan masjidnya, gitu, jadi, kita buktikan, pas itu tuh nggak ada masjid, tapi ada lahan yang siap, akan dijadikan, siap untuk dibangun masjid, nah, kemudian, yang kedua, adalah, ya, tadi, kalau misalnya memang nggak ada masjid, ya, tunjukkan buktinya, yaitu dengan, jamaah berjalan kaki ke masjid yang jauh, gitu, ini ya, luar biasa ya, jadi, di antete, kisahnya ya, karena tadi, masjidnya berjauh, jadi, bayangin aja, bayangin aja kan, untuk soal Jumat, kadang mereka harus berjalan, ya, berjam-jam, gitu, bilang parahnya ketika bulan Ramadan, gitu, jarak antara berbuka, ke Tarawih itu, ke Isya itu, kan hanya 40-an menit, gitu, nah, itu untuk mengejar, mereka bisa sampai ke masjid, dengan jarak yang berkilo-kilo, itu luar biasa, nah, story-story inilah yang kita hadirkan ke Donatur, dengan, perwakilan dokumentasi tadi, gitu, kemudian yang gak kalah utama, pentingnya, dalam video, video program masjid pertama ini, adalah, aktivitas gotong royong masyarakat, bangun masjid, karena, ya, biasanya kalau di pedalaman, apa namanya, budaya gotong royong itu masih, masih bagus, eh, bagus, gitu, akhirnya, kita ingin tunjukkan ke Donatur nih, bahwa masyarakat benar-benar ingin merindukan masjidnya, gitu, sehingga mereka, semuanya sewadaya, masyarakat berkumpul, untuk membangun masjidnya, nah, ini kita ada satu-satu contoh kempen, kempen masjid pertama, ini sama di DNTT juga, saya akan share videonya, nah, ini videonya, nah, video simpel ini aja, hanya 24 detik, gitu, jadi, masyarakat, aktivitas gotong royong, ngangkat batu, ini kan, ngangkat batu, untuk bikin fondasi masjid, gitu, nah, ini yang kita hadirkan ke Donatur, banyak sekali yang gotong royongnya, kan, iya, banyak sekali, semuanya terlibat, kan, jadi, ya, tadi ya, bukti, oke, tadi ya, bukti bahwa, ya, mereka benar-benar merindukan masjid, gitu, masjid yang kurindukan, akhirnya, semuanya, bergotong royong, untuk, segera, biar masjidnya terbangun, story ini yang kita hadirkan ke Donatur, bahwa, masyarakat menginginkan masjid, jadi, ayo, Donatur, ayo, kita ikut, ambil, ambil bagian, untuk membantu masyarakat, membangun masjidnya, masjid pertamanya, gitu, ini untuk program masjid, ini juga program-program yang banyak diangkat, ya, program cerita yang banyak diangkat, yang ini umum banget, sama filantropi, program kesehatan, jadi, kita ada beberapa standar, selain relawan, kita minta untuk melengkapi data, yang sudah kita siapkan, juga ada tadi, ya, dokumentasi-dokumentasi yang sesuai, jadi ada, petunjuk-petunjuknya gitu kan, Alva, jadi, dokumentasinya harus jelas, nggak boleh gelap, kalau dekat harus jelas juga, nggak boleh terlalu dekat, kalau gambarnya harus fokus, nggak boleh buram, kemudian juga harus fokus kepada pasien, terlihat manfaat, jangan mengirimkan foto orang rame, sehingga nanti nggak fokus, nanti, siapa nih yang sakit, gitu, kayak contoh foto, di bawah ini, gitu, nah, kemudian, strategi pendukung, foto dan video yang nggak kalah, apa namanya, makisnya untuk kempen ini adalah, yang pertama, ya, kita hadirkan video, kalau misalnya dia sakit, tunjukkan reaksi sakitnya, gitu, kayak Alva, ini memang sedikit, gimana, tapi, ini benar-benar membius, gitu, kayak Alva, jadi, sebagai bukti, PM ini sakit, dan inilah reaksi sakitnya, inilah kondisi mereka, gitu, menahan kesakitan yang luar biasa, jadi, kita minta relawan, untuk mengirimkan, setiap pengajuan kemen kesehatan, kirimkanlah foto dan video pasien, sedang menangis, atau sedang kambuh, gitu, nah, bagaimana dengan, jadi, memperlihatkan sisi kesakitannya, gitu kan, ya, apa yang sakit dilihatkan, foto dan videonya, gitu, nah, bagaimana dengan kempen, dengan pasien-pasien, dengan permanfaat, yang penyakitnya nggak kelihatan, penyakitnya di dalam, bagaimana trunernya, maka, kita kirimkan foto dan video reaksinya, gitu, reaksinya dalam sakit itu, apakah menangis, dan sebagainya, sebagai bukti, ya, memang benar, ini kondisinya kritis, harus segera dibantu, sama donator, begitu, nah, kemudian, nggak kalah ini juga, misalkan, kalau misalnya, penganfaatnya sakit, sakitnya parah, kondisinya sudah sangat-sangat berubah, kita minta telawan juga, untuk mengirimkan foto, ketika masih sehat, gitu, jadi, foto perbandingan, ketika penganfaat, atau pasien, ketika masih sehat, dengan sekarang, kondisi sekarang, sehinggalah ya, penuh bantu, dan yang nggak kalah ini juga, adalah support sistem, si pasiennya ini, kan, jadi, cerita-cerita lain, jangan hanya sekedar PM-nya aja, tapi cari cerita lain, misalkan, orang tuanya, orang tua yang harus, berjuang keras, untuk mencari uang, untuk memuatkan anaknya, jadi, tampilkan, kisah-kisah, ataupun video-video, ayahnya, ibunya, atau keluarganya, yang bekerja, apakah, pekerja driver, driver ojo, ataupun pemulung, atau petani, dan sebagainya, hadirkanlah video-video itu, itu nanti akan menjadi story tambahan, untuk penguat, bahwa, banyak yang menginginkan anak, ataupun si pasien ini, untuk sembuh, gitu, selain itu juga ada, beberapa video emosional lainnya, misalkan, PM-nya sakit, kelihatan sakitnya, tapi masih bisa ketawa-ketawa, gitu, jadi, kita nggak hanya menampilkan, sisi kesedihan, tapi juga, sisi, heroik, atau dramatisnya, gitu, kan, Elva, jadi, misalnya kayak, anak ini, ya, dia sakit, kondisi matanya diperban, gitu, beliau kemarin, anak ini tumor mata, nah, tapi masih bisa senyum, masih bisa ketawa-ketawa, jadi, video yang ketawa anak-anak, ataupun, kalau orang dewasa, video masih beraktifitas, masih sehari-hari, ataupun sedang sholat, nah, itu penting banget, nanti bisa membantu, teman-teman marketing, untuk mengolah, untuk, apa namanya, mengolah campaign-nya, kemudian, atau keluarga-keluarga, yang menginginkan dia sembuh, sehingga ada yang keluarga-keluarga, yang menangis, dan sebagainya, ini juga, bisa diindikan, kemudian, program-program sisi selanjutnya, adalah program beasiswa, jadi, anak yang tidak punya, yang punya keinginan pendidikan, berpendidikan tinggi, tapi, tidak punya biaya, untuk sekolah, nah, tampilkanlah sisi, dia ingin sekolah, ingin berpendidikan, dengan bekerja, nangkat batu, memulung, dan sebagainya, teman-teman, orang tua dan sebagainya, atau, kalau dia berprestasi, tunjukkanlah prestasinya, nah, kadang, gue tadi, sering banget nih, ajuan-ajuan campaign, campaign beasiswa, kondisinya memang, sangat-sangat lagi dibantu, anaknya yatim, piatu, tinggalnya juga, nggak harus dimana, gitu, tapi, fotonya hanya foto orang berdiri, gini aja, gitu, kalau foto berdiri, gini aja, ya, pesan apa yang bisa ditangkap, dari foto ini, orang nggak akan tahu, anak ini yatim, piatu, anak ini harus berjuang, gimana untuk sekolah, orang nggak akan tahu, gitu, makanya, kita minta orang-orang, untuk mengirimkan video sesuai, gitu, ini untuk, contoh-contoh yang salah, juga diperlihatkan ya, Kang Fik, ya, kita perlihatkan kelelawan, jadi, biar nanti, ya, ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, biar nanti nggak terulang lagi, nggak ngirim, campaign-campaign, nggak ngirim foto-foto yang sama lagi, gitu, nah, kemudian terakhir, ini program pemberdayaan kita, kan, Elva, ini tadi, tadi program ceriti, sekarang program pemberdayaan, tadi, ya, ini sifatnya jangka panjang, Alhamdulillah, ini salah satu program kita yang impact-nya luar biasa, sampai sekarang, pemberdayaan kita bahas ini berdasarkan potensi wilayahnya, kalau di NTT itu terkenal dengan tenun ya, dari 2018, kita inisiasi program tenun di NTT, kita kerjasama dengan PT SMP, BUMN, di bawah Kementerian Keuangan, gitu, Alhamdulillah, akhirnya ya, Mama Mata Ngun ini, beberapa kali ke Jakarta, jadi, bawa Mama Mata NTT ke Jakarta, dan bertemu dengan Menteri Keuangan, Bustri Mulyani, itu benar-benar luar biasa, senang banget gitu, Mama Mata Ngunnya, Alhamdulillah, karena programnya bagus, Alhamdulillah, impact-nya juga, apa namanya, manfaatnya juga luar biasa ke masyarakat, akhirnya PT SMP, apa ya, tertarik untuk membuka kelompok lagi, baru lagi, jadi kita buka lagi kelompok baru di Sumba, gitu, Alhamdulillah, sekarang, 2021 ini, kemarin kita baru, ini dengan SMP lagi, Alhamdulillah, insya Allah, nanti kita akan buka lagi kelompok baru lagi, kan, di daerah Florez, insya Allah, gitu, jadi ini kayak banyak lebih ke kemitraan dengan korporat dan perusahaan, begitu, jadi, ini salah satu ini juga, jadi, program Tenun ini, sekarang, kita sudah ada nih, platform penjualan online-nya, itu, muncul tidak ya? Belum kan? Belum muncul. Iya, teman-teman bisa lihat, di tenun.in, jadi kita, apa namanya, menyajikan produk-produk olahan tenun, olahan dari binaan tenun kita, di website kita, ini di tenun.in, ini kalau misalnya, teman-teman tertarik, bisa beli juga di sana, gitu, sebentar, mana dia, begitu lah, bisa kunjungnya aja di tenun.in, membeli, berarti sama juga, ya, tenun.in, membeli, insya Allah, sama juga dengan, memberdayakan penunan perdalaman, gitu, kalau tadi untuk dilihat, misalnya, bagaimana gambaran program tenunnya, karena waktu itu terbatas, ya bisa teman-teman lihat, di Youtube, Youtube Insan Bumandiri, di sana ada, video-video program tenun kita. Seru sekali nih, tampaknya tadi, saya sambil mantau, sudah jelang 200 orang yang hadir ya, Alhamdulillah, dan tampaknya, antusias sekali ini, para peserta banyak, pertanyaan-pertanyaan, tadi menarik juga ya, pertanyaan tentang, apa tadi yang Eva, tanyakan tuh tadi? pengalaman relawan, kapalahnya dok. Betul, jadi memang betul ya, tadi yang Fikri sampaikan ya, relawan-relawan itu juga, ini loh, ya kalau, kalau kita bicara soal, apa, konsep zakat begitu, itu termasuk hero gitu ya, termasuk, ya, visibililah gitu, jadi dia yang ikut bersama masyarakat, membangun masyarakat, membantu masyarakat, jadi relawan-relawan ini, dalam sudut pandang kita, kita harus melihat bahwa mereka juga orang yang memang, patut diperjuangkan begitu ya, sehingga, tadi ada, kalau di NTT, ada yang dikasih perahu ya, karena kalau dikasih mobil, percuma gitu, disana gak ada jalannya, ada yang dikasih perahu, ada yang dikasih motor ya, dan motornya motor trail gitu ya, bukan motor metik, apa, yang tentu akan kesulitan gitu, dengan medan yang ada disana, jadi motornya keren-keren gitu ya, lebih keren dari motornya Elva lah juga. Jadi itu mindset kita harus melihat begitu, dan terlebih, bahwa, ya kita, kalau misalnya, misalnya nih, teman-teman yang punya program klinik, misalnya rumah bersalin gitu ya, tentu kan yang namanya biaya untuk, menggaji dokter gitu ya, atau perawat, atau semua yang terlibat disana kan, memang bagian dari penyaluran itu sendiri, jadi memang kita melihatnya, bahwa ini adalah satu paket, dalam hal melayani penerima manfaat gitu, sehingga, kita bisa alokasikan dari, dana penyaluran, yang penting adalah, perlu ada inform consent ya, jadi ada inform consent, ada kesepakatan di awal, dari penerima manfaat, bahwa, tidak mungkin loh, ini dana yang kita impun ini, semuanya diserahkan, tetap harus ada, jasa-jasa dari para lawan ini, yang memang diputuhkan, untuk sampai dalam menyeluruhkannya, apa lagi tadi ya, menarik ya banyak ya, bagaimana tadi tuh, untuk, supaya menumbuhkan inisiatif relawan, Bikri? ya, Alhamdulillah, bagaimana cara menumbuhkan inisiatif relawan, untuk pengajuan program, dan sebagainya ya, ya jadi, yang pertama ya, kita bangun komunikasi yang baik, dengan relawan, jadi tadi ya, sifatnya relawan, tidak, tidak bekerja transaksional dengan kita, tapi ada, ikatan-ikatan kekeluargaan, yang terbangun dengan relawan, termasuk penyemahan persepsi, dengan relawan, bahwa, yang kita bantu adalah, masyarakat gitu, nanti, masyarakat, semakin banyak masyarakat yang terbantu, semakin ringan masalah mereka, dan insya Allah nanti juga akan menjadi, nilai, amal dibita juga, butuh relawannya gitu, selain itu juga kita, dalam hal-hal teknisnya, dalam hal-hal, ini juga ada, KPI, KPI relawan juga, jadi tadi, relawan punya kewajiban, ada perawanan, ada hak, tapi juga ada kewajiban, dalam sebulan, misalkan relawan, ada KPI, mengajukan program, sekian-sekian, mengajukan, melakukan penyeluruhan, sekian-sekian, dan sebagainya, begitu, di samping juga secara, untuk kebutuhan-kebutuhan, pendampingan, kemudian, guideline, dan sebagainya, juga kita fasilitasi. Iya, 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 jadi, memang, relawan ini bukan sekedar, apa ya, rela tidak melawan, gitu ya, jadi, memang harus kita ajak, profesional, gitu ya, harus mulai kita ajak, profesional, tapi ada nggak, misalnya relawan yang memang, dia hanya selewat aja, gitu, jadi nggak mengikuti, apa, track yang memang, sudah dibuat, saya cuma bantu sekilas aja, Ada, ada juga dok, jadi, relawan kita itu, ada dari berbagai profesi ya, jadi memang, ada relawan yang memang, benar-benar full dari kita sama kita, relawan yang memang, full pekerjaan dari pegawai relawan, ada juga yang, ya sampingan gitu, ada sebagai guru, ada juga yang, PNS ya, guru tadi ya, ada juga yang lain sebagainya, yang berangkat dari keinginan untuk membantu masyarakat, gitu, nah ada juga, gitu, nah ini, ya lebih fleksibel ya, tadi, jadi kita ada, ada relawan yang sifatnya itu memang full dedicated, ada juga relawan yang sifatnya insidental, gitu, kalau ada program-program, ada hal-hal yang layak dibantu, silahkan ajukan, nanti bisa disalurkan sama, sama relawannya tadi, gitu, gitu, iya, 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 jadi, ada beberapa skema ya, yang dibuka gitu ya, jadi kalau serius, berkarir sebagai relawan, silahkan gitu ya, ya kalau saya hanya membantu sebentar aja deh, ya gak apa-apa juga gitu ya, masa dilarang orang mau ngebantu kok ya, oke, terus ini menarik juga, gimana nih, ada gak relawan yang hengkang gitu ya, jadi berjalan sendiri gitu ya, beberapa kegiatan, eh, beberapa pengalaman sebelumnya, ada, ada relawan yang akhirnya, tidak melanjutkan lagi, jadi relawan kita gitu, karena fokus di, apakah di usaha, yang dirintisnya, dan sebagainya gitu, tapi, ya alhamdulillah tadi ya, karena alhamdulillah semua relawan itu, ya prinsip, teman-teman tadi menolong, jadi, mereka gak hengkang begitunya aja gitu, jadi ada beberapa relawan kita yang, yang secara pekerjaan selesai, nah mereka mewariskan, jadi ini ada rekomendasi nih, pengganti saya gitu, nanti relawan ini yang akan coaching, si calon relawan itu, sampai nanti bisa, program-programnya, nanti dilanjutkan sama perwakilannya ini, gitu. Iya, jadi, saya sering sampaikan ke teman-teman ya, bahwa kita nih, Indonesia sudah merdeka, sejak 17 Agustus 1945 ya, jadi, gak boleh gitu ya, memaksa orang untuk tetap di lembaga kita, ini perjuangan loh ya, lu jangan pergi, gak bisa begitu ya, semua orang bebas memilih ya, boleh pindah ke lembaga manapun, bahkan silahkan saja, gak ada masalah. Oke, mungkin udah jelang akhir ini, Fikri, tanpa terasa, boleh closing statement, Fikri? Ah, oke, ya, Alhamdulillah, terima kasih nih kesempatannya, teman-teman semuanya, dan juga antusiasnya, terharu juga nih, semua teman-teman, Alhamdulillah, banyak yang penasaran, mengenai program dan relawan, ya, tadi ya, berkecimpung di filantropi, di bagian manapun, program kah, marketing kah, sebagainya, itu, benar-benar sebuah, ya, hal-hal yang sangat menarik gitu, nilai kita dapatkan, gak hanya dunia aja, tapi juga akhirat gitu, dan hal-hal yang paling benar-benar, itu sangat menyentuh adalah, ketika kita di filantropi, kita kenal dengan, masyarakat, kita kenal dengan permanfaat gitu, kita hadir, kita merasakan bagaimana, masyarakat merasakan kesusahan, dan sebagainya, kita program, ketika programnya kita angkat, dan setelah kumpul, kita salurkan, Alhamdulillah, terbantu, orang yang sakit, jadi sehat, masjid gak ada, jadi terbangun, anak-anak yang yatim, dua, jadi sekolah, yang kita gak tahu, kedepan mungkin menjadi presiden, jadi hakim, jadi orang-orang yang berkenal di Indonesia, itu ataupun senyum-senyum lain yang kita dapatkan, ketika kita melakukan program itu, sebuah kenikmatan, dan kesenangan yang gak bisa digambarkan begitu, nah ini, senangnya kita dapat, terharusnya kita dapat, tapi nilainya juga kita dapat, insya Allah nanti, semoga ini semua, yang teman-teman ikhtiarkan di filantropi, apapun itu programnya, bisa menjadi pemberantian timangan kita nanti, dan menjadi amal, ibadah yang berguna juga kita untuk dunia dan akhirat nanti.